Nah ini ya, ada dalam beberapa kesempatan, ada selebriti internasional yang juga pernah memakai busana khas dari Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut informasinya. Good People, perkembangan mode di Indonesia saat ini pun memberikan kesempatan untuk Anda tampil maksimal. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya desainer Indonesia yang berhasil menunjukkan karyanya di dunia internasional. Busana karya Indonesia mendunia berkat beberapa desainer di antaranya, Tex Saferio. Hasil rancangan Tex Saferio mulai diperbincangkan sejak pakaian yang didesainnya dikenakan oleh Lady Gaga dalam majalah Harper's Bazaar. Tex Saferio juga merupakan perancang busana pernikahan yang dikenakan Jennifer Lawrence dalam film The Hunger Games Catching Fire. Selain itu, Anggun juga mengenakan gaun cantik karya Tex dalam ajang World Music Award yang digelar pada Mei 2014. Nama Tex semakin kokoh ketika baju rancangannya dipakai oleh salah satu diva Jepang, Ayumi Hamasaki dalam video klip berjudul Angel. Artis Tia Dwi Asri merupakan nama lain yang membawa nama Indonesia di dunia fashion internasional. Desainer asal Indonesia ini memiliki bisnis pakaian di Amerika Serikat dengan label Artis Tia New York. Selain nama beberapa perancang, batik yang merupakan hasil karya Indonesia juga mencuri perhatian para selebriti dunia. Hal tersebut terbukti dengan pemilihan batik sebagai gaya busana mereka. Berikut ini di antaranya. Pertama adalah Jessica Alba yang bangga mengenakan gaun dengan motif batik Jogja. Julia Roberts juga salah satu nama yang nampak cantik dengan tampilan khas batik Indonesia. Dalam film yang dibintanginya, Eat, Pray, Love, Julia nampak cantik dengan terusan batik berwarna dominan biru. Berbeda dengan yang lain, Drew Barrymore tampil berbeda dengan sentuhan batiknya. Mengesankan tampilan yang santai, Drew mengenakan tas bermotif batik. Dagota Feining mungkin dapat menjadi referensi gaya batik yang lebih muda. Ia memadukan blus putih bermotif batik dan warna batik coklat muda. Batik dari Indonesia. Rieswiter Spoon juga pernah pakai, ya kan? Almarhum Nelson Mandela pernah pakai juga. Itu favoritnya Nelson Mandela. Carlo Santana dikit terbarunya pakai juga tuh. Itu dia, sebenarnya banyak daerah-daerah di dunia punya kain-kain khasnya sendiri. Tapi betapa bangganya kalau Indonesia dipilih kain batiknya untuk dipakai di fashion-fashion internasional. Apalagi di Indonesia sendiri batik tuh macem-macem ya kan? Dari daerah Sumatera, dari daerah Jawa juga punya banyak motif-motifnya. Jadi kita harus bangga. Mereka aja bangga pakai kain dari Indonesia. Kita harus lebih bangga lagi dong, ya kan rumahnya. Yuk kita ganti batik yuk. Yaudah yuk, nanti abis ini ya.